Salah satu menteri yang berada di kabinet kerja adalah Ignatius Jonan yang ditugaskan Presiden mengemban tugas menata transportasi Indonesia. Satu tahun bekerja dengan Jokowi JK, Jonan mengatakan senang melakukan pekerjaan itu membantu Presiden. Di sela-sela acara rembuk nasional evaluasi kinerja satu tahun pemerintahan, Jonan menyebut berbagai program tengah dilakukan. Ia senang bekerja dengan Presiden Jokowi Dodo karena sikap respon Presiden yang sangat tinggi. Menurut Jonan, ke depan berbagai program akan terus dikebut. Misalnya pembangunan infrastruktur perhubungan untuk meningkatkan kapasitas transportasi publik untuk kesejahteraan rakyat. Namun masih ada kekurangan yang harus dievaluasi, misalnya banyaknya insiden kecelakaan penerbangan. Kesannya? Ya. Ya, nggak ngerti. Saya bertanya, gimana ini? Baik-baik saja, lancar. Oh, gini. Oh, perasaannya gimana? Ya. Kalau saya senang sekali. Artinya target-target yang diupayakan bersama sebagai visi-visi sudah mulai dilakukan? Ya, saya kira hubungannya baik. Dan kabinet menurut saya ya kadang-kadang kan ada celetukan kiri-kanan. Tapi saya pikir ini kabinet ini sangat-sangat kompak ya. Jadi sangat bagus. Komunikasi antara anggota kepindahan juga bagus dengan Pak Presiden juga. Pak Presiden juga sangat responsif.